Hai semuanya Assalamualaikum hari ini saya mau share ide jualan yang gampang banget bahan-bahannya juga sangat simpel disini bahan pertamanya ada 500 ml air bersih 2 lembar roti tawar 2 saset minuman bubuk coklatos 1 bungkus agar-agar plain dan 3 saset susu kental manis untuk langkah pertamanya disini saya akan blender semua bahan-bahannya mulai dari roti dan semua bubuk minumannya dan disini saya menggunakan blender atau cuper dari mitochiba ID yang sangat kece banget harga terjangkau tidak hanya untuk memblender tapi untuk mencincang daging dan masih banyak fungsinya masukkan semua bahan-bahannya disini kalau kalian mau lebih hemat untuk susu kental manisnya boleh diskip atau diganti dengan gula pasir aja terakhir masukkan airnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sekarang tinggal dimasak aja pudingnya menggunakan api kecil aja jangan terlalu besar karena nanti dikhawatirkan cepet kayak gosong gitu aduk terus sampai mengental nah ini dia teman-teman ini tuh tadi udah mendidih udah meletup-letup saya kecilkan apinya ini udah bisa untuk diangkat sekarang angkat terlebih dahulu tunggu uapnya hilang baru dituang ke dalam cup ya nah untuk cupnya sendiri disini saya menggunakan cetakan atau cup yang untuk puding telur ceplok itu ya teman-teman harganya murah biasanya itu per 100 bijinya kalau disini 10 ribu tapi bebas sih teman-teman mau pakai cup apa aja sih boleh aja nah ini udah semuanya lumayan banyak juga dapatnya dan disini untuk toppingnya saya menggunakan choco chip dan juga ada kacang yang udah saya sangrai tapi untuk topping bebas sesuai selera kalian aja atau sesuai bahan yang ada di rumah tanpa topping pun rasanya sudah enak sekarang tinggal ditabur aja kayak gini dalam masih keadaan lembek ya nanti habis ini bisa disetkan dulu di lemari es nah ini teman-teman udah saya kasih topping semuanya ini saya akan dinginkan dulu satu resepnya dapat 25 biji 25 puding kayak gini jadi lumayan banget modalnya kecil juga dan bisa juga untuk dijual kalian bisa ganti ya untuk toppingnya sekali lagi bisa pakai mesis ataupun keju apalagi ini ditambahkan whipped cream rasanya pasti lebih enak nah ini dia satunya ini semuanya 24 dan 25 dengan satu yang tadi ya nah setelah didinginkan kayak gini jadinya ini tuh teksturnya tetep lembut banget jadi kayak brownies tapi puding pokoknya rasanya enak banget silahkan buat teman-teman dicoba aja ya di rumah mudah-mudahan resepnya bermanfaat oh iya teman-teman jika kalian suka sama videonya jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum